Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman lagi di channel otomotif 1 salam otomotif Oke teman-teman di video kali ini bagaimana caranya pasang stang seher Scorpio ini stang seher Scorpio ya di motor Satria FU dan ini stang seher Satria FU lalu perbedaannya apa saja yang pertama disini saya akan jelaskan perbedaannya terlebih dahulu ya buat teman-teman yang belum paham Nah untuk stang seher Satria FU untuk kelebarannya ini 17 ya ini kelebarannya 17 nih Hai 17 ya lalu yang atas pun sama ini kelebarannya 17 Hai ah ya ini 17 ini punya Satria F lalu untuk dari lubang lahar bambunya disini kita ukur dulu nah ini lubangnya sekitar 37 38 lah anggap 38 karena kurang sedikit nih 38 lah ya Nah ini untuk lubang lahar bambunya lalu punya Scorpio ya punya Scorpio motivasi di sini lebarnya mencapai 20 ya temen-temen lihat tuh mencapai 20 Hai nah atasnya pun sama Hai tuh bagian pen pistonnya di sini 20 juga tonton bisa lihat ya 20 Hai 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 hanyi nah ini punya Satria F pennya 30 ini punya Scorpio tuh sama ya pennya ya sama 30 lalu apa yang membedakan antara Satria F dengan Scorpio ya temen-temennya nah disini punya Scorpio lubangnya 36,5 hampir 37 ya lubangnya ya sedangkan tadi yang ini berapa punya Satria F 37,5 hampir 38 nah jadi jelas sekali punya Scorpio dan Satria F itu besaran punya Satria F tapi lubangnya ya temen-temen ya lalu tujuannya kenapa Satria F mau menggunakan stanser Scorpio ini tujuannya mau pasang piston Scorpio di Satria F ya tujuannya itu satu yang kedua ini motornya mau di setruk atau dinaikkan setruknya nah disini saya udah siapkan pen setrukan 3 mili ini untuk Satria F nah lalu keunggulannya Scorpio ini di Satria F itu apa aja ya temen-temen ya pertama dari batangannya temen-temen bisa lihat batangan punya Satria F dan Scorpio itu jelas lebih besaran batangan Scorpio lalu selain itu punya Scorpio ini dia lebih pendek ya temen-temen ya nih tuh ini lebih pendek nah temen-temen bisa lihat tuh tuh ya punya Scorpio lebih pendek sedangkan punya Satria F ini lebih panjang jadi ketika menggunakan pensetruk pensetruk 3 mili jika stanser yang menggunakan Scorpio itu akan lebih mudah untuk mengolah mengatur bagian pistonnya ya temen-temen ya itu satu tujuannya itu ya nah yang kedua sekarang saya akan bahas bagaimana caranya dari diameter yang beda ini agar bisa digunakan di motor Satria F ya temen-temen ya pertama temen-temen harus merubah lubang ini harus dibesarkan lagi pertama itu lalu yang kedua teman-teman harus bubut bagian samping kiri kanannya nih karena ini jauh lebih lebar dibandingkan punya Satria F aslinya tuh ya jauh lebih lebar punya Scorpio ini jadi temen-temen harus bubut kiri kanannya diameternya disamakan dengan punya Satria F ini nah berikutnya untuk bagian lahar bambu disini temen-temen harus menggunakan lahar bambu Satria F U kenapa nah disini saya akan jelaskan jika ininya lebih lebar otomatis lahar bambunya pun lebar ya temen-temen ya nah lalu jika lahar bambunya lebar dan ini kelebarannya dipapras nanti dibubut misalkan dibuatkan 17 otomatis nanti lahar bambu ini akan nongol ya temen-temen ya akan nongol nggak mungkin dong lahar bambu ini dibubut kan nggak mungkin ya jika lahar bambu ini dibubut otomatis ini akan hancur habis ya temen-temen jadi caranya untuk lahar bambu punya Scorpio ini kita simpan saja tidak kita gunakan jadi teman-teman gunakan lahar bambu punya Satria F nah ini lebih kecil atau lebih tipis ya temen-temen ya lebarnya tuh lebih tipis ketimbang dengan punya Scorpio ini nih tuh nah temen-temen bisa lihat ya jelas ini lebih lebar dan untuk bagian lahar bambu jelas sekali tidak bisa dibubut atau ditipiskan nah jadi temen-temen harus menggunakan lahar bambu Satria F ini nanti setelah lubangnya dibesarkan lahar bambu ini bisa masuk ke dalam jadi tujuannya lubang ini dibesarkan itu agar lahar bambu punya Satria F ini bisa masuk ke dalam ya temen-temen ya sebenarnya ini enggak enggak jauh beda sih lubangnya untuk lubang yang standar ini ini bedanya sedikit aja ya temen-temen ya ini paling ngebubut juga sedikit sampai di sini nih nih sampai di sini nih sampai siku sini lah jadi sisanya tetap masih banyak ya temen-temen masih tebel jadi nggak khawatir patah atau hancur kecuali kalau nabrak nanti pistolnya kemungkinan ya jadi pertama untuk lubang ini si aman menurut saya si aman nah ini nanti kita pasang lahar bambu punya Satria F berikut selanjutnya setelah ini dirubah dibubut ini sudah masuk ke dalam untuk bagian pen-pennya nanti akan menggunakan pen Satria F yaitu pen setruk yang sudah siapkan ini ini setrukan 3 mili ya temen-temen ya nah lalu gimana setelah dirubah ya ini hanya teorinya saja saya jelaskan di sini ini sebelum dirubah ya temen-temen temen-temen ya Nah nanti bakalan ada videonya video selanjutnya setelah dirubah ya temen-temen itu gue saja pokoknya nanti setelah dirubah setelah dibubut bagaimana hasilnya nanti temen-temen bisa lihat langsung ya di videonya Insya Allah nanti saya akan buatkan video selanjutnya dan di video kali ini hanya ini saja yang ingin saya sampaikan buat temen-temen semua semoga bermanfaat buat temen-temen semua yang ingin pasang stanser Scorpio di Moto Satria F ya temen-temen ya oke saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam temen-temen temen-temen temen-temen